Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di mata kuliah studi komparasi teks perteman sebelumnya kita sudah membahas tentang penciptaan dan kisah nabi-nabi kali ini kita membahas tentang nabi Isa dan keluarganya keluarganya disini adalah keturunannya Imron keluarganya Imron namun sebelum mulai perkuliahan jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu jadi antara Bible dan Quran ada banyak sekali kemiripan kisah nabi Isa dan Yesus gitu ya meskipun ada beberapa hal prinsipil yang berbeda nah jadi disini Bible yang digunakan adalah New Testament atau perjanjian baru karena lebih banyak dibahas disitu pertama kita bahas dulu dari nabi Zakaria atau dalam Bible Zakarias banyak kemiripan dari kisah-kisah nabi Zakaria dan Zakarias ini dimana nabi Zakaria ini memiliki istri yang mandul dan nabi Zakaria ini sudah tua tapi gak kunjung punya anak jadi nabi Zakaria ini jadi nabi Zakaria ini punya istri istrinya itu namanya kalau di Bible Elizabeth tapi kalau di Quran namanya Isya ya mungkin agak mirip-mirip ya Isya Elisya Bet atau bagaimana nah si Elisabeth atau Isya ini adalah anak dari Imron jadi Imron itu punya istri namanya Hannah Imron menikah dengan Hannah melahirkan Isya yang bersuamikan nabi Zakaria dan juga Siti Maryam dari Siti Maryam melahirlah nabi Isa dari Isya melahirlah nabi Yahya jadi sekeluarga ini isinya adalah orang-orang besar orang-orang mulia di sisi Allah nah disini diceritakan bahwa nabi Zakaria atau Zakarias ini diberi kabar gembira oleh malaikat gitu ya bahwa kamu akan punya anak terus nabi Zakaria itu bingung loh mana mungkin punya anak padahal istri saya ini mandul dan ini sudah tua juga tapi malaikat mengatakan kepada nabi Zakaria bahwa ini sudah ketentuannya Allah sudah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah kalau berganda bisa saja melahirkan seorang bayi dari wanita yang sudah meskipun sudah di ponis mandul sebuah nah maka popular sekali doanya nabi Zakaria nah itu doa untuk meminta keturunan kalau berdoa menggunakan doa itu secara istiqomah dan yakin insyaAllah wanita yang sudah mandul pun bisa dikarunia anak atas izin Allah nah ini jadi kemudian nabi Zakaria ini atau Zakarias ini punya anak ya kalau di Quran namanya Yahya kalau di Bible namanya John atau gelarnya itu John the Baptist John yang sang pembaptis kemudian kalau di Quran Yahya ini adalah seorang nabi seorang nabi keduanya adalah orang-orang yang mulia John the Baptist ini adalah John yang membaptis Yesus yang menahbiskan Yesus menjadi Tuhan seperti itu kemudian kalau nabi Yahya enggak nabi Yahya itu sama-sama nabi dengan nabi Isa berjuang bersama-sama dengan nabi Isa jadi menariknya adalah karena Yahya dan Isa ini adalah satu apa ya sepupu gitu ya sepupu karena dari kakek yang sama sama-sama menjadi seorang nabi itu memiliki beberapa persamaan dan juga perbedaan persamanya adalah ini agak sedikit hilaf ya tapi menurut yang saya yakini nabi Yahya ini tidak menikah tidak menikah tapi ada juga yang mengatakan nabi Yahya ini menikah tapi sekedar menikah untuk memenuhi syariat saja tapi tidak sampai mengumpulinya apalagi mempunyai anak jadi itu ada yang seperti itu yang saya yakini juga seperti itu di Yahya ulumudin juga dikatakan bahwa nabi Yahya itu menikahnya sekedar untuk menjalankan syariat sedangkan nabi Isa itu tidak menikah tidak menikah dan menariknya adalah di Quran sendiri disebutkan bahwa semua nabi itu punya anak dan menikah nah ini bagaimana nah itu nanti kita bahas berlanjut kemudian setelah membahas Zakaria kita membahas ibunya nabi Isa yaitu Siti Mariam atau Mary gitu ya jadi Siti Mariam ini binti Imron binti Imron ayahnya Siti Mariam namanya Imron kemudian ibunya bernama Hana kalau kalian pernah mondok itu biasanya ada doa ada doa yang dianjurkan kepada kepada wanita yang mau melahirkan doanya itu mengaca pada keluarganya Siti Mariam yaitu doanya Ya seperti itu jadi itu doa yang digunakan atau yang dibacakan ketika ada wanita yang mau melahirkan supaya persalinannya itu lancar mudah sehat dan seterusnya nah kemudian Siti Mariam ini setelah melahirkan ini juga sama sama dengan Nabi Zakaria bahwa Siti Mariam atau Mary ini diberi kabar gembira oleh malaikat kalau di Bible disebutkan secara sifik yaitu malaikat Gabriel atau Jibril tapi kalau di Quran tidak disebutkan spesifik malaikatnya diberi kabar gembira bahwa akan melahirkan seorang bayi padahal Siti Mariam ini tidak punya suami kalau di versi Bible itu Siti Mary itu punya suami tapi belum mengumpuli Siti Mariam atau Mary ini jadi kaget juga Siti Mariam ketika diberi kabar bahwa dia akan melahirkan anak keputusan dari Allah dan merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah maka melahirkan Siti Mariam ini anaknya itu Nabi Isa jadi Siti Mariam ini tokoh yang sangat urgent banyak kemiripan di kisah Quran dan Bible dimana Siti Mariam atau Mary ini ketika mengandung itu ditinggal sendiri tapi diberi rezeki beri makanan minuman oleh Allah seperti itu kemudian kita membahas ke Yesus atau Isa Nabi Isa AS Yesus atau Isa ini punya kelar yang hampir mirip yaitu Mesiyah kalau di Quran Al-Masih apa itu Mesiyah Mesiyah itu sang penyelamat sang penyelamat yang ditunggu-tunggu seperti itu sedangkan di Quran Al-Masih itu artinya adalah yang menghapus kalau kalau kalian pernah belajar bahasa Arab itu kan mim sahatun itu artinya adalah penghapus mashu itu menghapus Al-Masih itu artinya yang menghapus menghapus apa ini menghapus macam-macam kemanaannya mayoritas mengatakan yang menghapus kesalahan-kesalahan manusia ini menarik juga karena di tradisi Kristen juga bahwa Yesus itu menghapus dosa-dosa manusia nah kemudian di Bible ini sebutannya juga Yesus itu adalah anak Tuhan dan merupakan inkarnasi dari Tuhan artinya manusia yang masuk dalam dimensi ketuhanan atau divinity yang memulakan salah satu dari tiga trinitas yaitu Tuhan Yesus dan Holy Spirit atau Orang Kudus sedangkan di Quran beliau Isa adalah seorang Nabi dan Rasul bahkan seorang Rasul yang ulul azmi yang memiliki atau diberi cobaan yang lebih daripada Nabi-Nabi yang lain dan sebutannya di Quran juga Isa bin Maryam bukan Isa bin Tuhan seperti kalau di Bible anak Tuhan tapi kalau di Quran tidak jadi yang berani menganak Tuhan itu biasa orang Israel seperti mereka mengatakan Uzair binullah Uzair itu adalah anaknya Allah itu kelakuannya orang-orang Yahudi seperti itu kemudian sebutan dari murid-muridnya kalau di Bible itu adalah disipel atau disipel itu murid santri sedangkan di dalam Quran itu adalah penolong penolong Nabi Isa atau kaum ansur nahnu ansurullah ada juga hawariun kalau di Bible adalah disipel disipel itu murid atau santri atau pengikut setia seperti itu nah kemudian sama juga di Bible dan di Quran diceritakan bahwa Yesus dan Isa itu punya mujizat mujizatnya seperti menyembuhkan orang yang sakit kusta atau lepra menghidupkan orang yang mati bisa menghidupkan burung dari tanah liat dan sebagainya ini menarik saya ingin menceritakan satu kisah bahwa zaman zamannya Syek Abdul Qadir Al-Jailani itu ada seorang Kristen berdebat sama seorang Muslim seorang Kristen itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad Sallallahu Al-Sallam karena Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati kemudian si orang Muslim tadi bingung tidak bisa menjawab iya betul juga akhirnya karena bingung si Muslim ini mengajak orang Kristen tadi untuk bertemu Syek Abdul Qadir oleh Syek Abdul Qadir kemudian diadukan permasalahannya apakah benar Nabi Isa itu lebih hebat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Al-Sallam karena bisa menghidupkan orang mati kemudian Syek Abdul Qadir menjawab pertanyaan itu dengan cara mengajak ke sebuah kuburan ayo silahkan antar saya ke sebuah kuburan kemudian Syek Abdul Qadir bilang dulu Nabi Isa menghidupkan orang mati mengucapkan apa terus kata orang Nasrani tadi bangunlah dengan izin Allah kemudian Syek Abdul Qadir juga melakukan hal yang sama membangunkan orang yang sudah mati sudah dikubur tapi kalimatnya bangunlah dengan izin minggu jadi seakan-akan lebih hebat daripada Nabi Isa malahan Syek Abdul Qadir karena kalau Nabi saja kumpi idnilah tapi kalau Syek Abdul Qadir kumpi idni ini kisah-kisah ini ada di mana ke Syek Abdul Qadir kemudian kata Syek Abdul Qadir ini baru umatnya belum Nabinya artinya Syek Abdul Qadir ingin menegaskan bahwa umatnya saja bisa kalau cuma melakukan seperti ini apalagi Nabinya yaitu Nabi Muhammad pastinya jauh lebih hebat seperti itu nah kemudian di Bible ini juga Nabi Isa diberi roti, anggur, dan ikan untuk dibuat makan para disipelnya para murid-muridnya sedangkan Nabi Isa di Quran itu memohon kepada Allah untuk diberikan ma'idah ma'idah itu meja yang terbenta yang berisi makanan nah ada di surat Al-Ma'idah yang menjadi hari rayanya umatnya Nabi Isa seperti itu nah menariknya adalah di Bible ini roti anggur ini seakan-akan oleh Yesus itu dikatakan bahwa roti ini adalah dagingku dan anggur ini adalah darahku jadi muridnya itu disuruh makan supaya ada bagian dari dagingnya Yesus atau darahnya Yesus itu yang masuk ke dalam tubuh murid-muridnya yaitu diibarkan seperti roti dan anggur supaya bisa menebus atau menghapus kesalahan dosa-dosa para muridnya nah ini juga yang berikutnya cukup menjadi perhatian bahwa dalam Bible itu Yesus itu mati disalib oleh orang-orang Israel disalib kemudian setelah disalib dikubur waktu didatangi kuburnya ternyata sudah tidak ada sudah diangkat ke langit seperti itu sedangkan dalam Quran diceritakan bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak disalib tidak dibunuh dan tidak disalib tapi diserupakan kepada Nabi Isa jadi ada orang yang dimiripkan bentuk fisiknya wajahnya dengan Nabi Isa sehingga orang-orang Israel itu tidak menangkap Nabi Isa tapi menangkap orang yang mirip Nabi Isa yang menurut mayoritas cerita itu adalah si Judas Iskariot muridnya yang membangkang jadi Nabi Isa tidak dibunuh atau tidak disalib dalam Quran tetapi langsung diangkat dimikrajkan oleh Allah ke langit ini menarik kalau kita bahas lagi ke tadi Nabi Yahya dan Nabi Isa yang sama-sama berdakwah sama-sama hidupnya itu zuhud askeptis tidak kedunyawian tentang pernikahan ini menarik karena Nabi Yahya kalau saya baca di Iyya Ulungudin itu Nabi Yahya itu sekedar menikah tetapi tidak mengumpuli istrinya bahkan tidak punya anak tapi kalau Nabi Isa itu waktu di angkat waktu diangkat itu dalam posisi jomblo posisi jomblo tapi nanti ketika turun lagi ke bumi ketika sebelum kiamat Nabi Isa turun lagi ke bumi itu Nabi Isa bakal menikah dan punya anak jadi kalau kalian yang ingin menikah sama Nabi masih ada kemungkinan bisa menikah sama Nabi Isa jangankan jangankan menikah menikah Gus atau menikah sama Nabi masih bisa tapi kalau dalam tradisi gereja ada yang meyakini juga bahwa Yesus itu menikah punya istri namanya Maria Magdalena Maria Magdalena meskipun itu juga apa namanya kontroversial juga ya tidak semua kalangan gereja itu mengatui bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena Mary Magdalene nah itu jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sama-sama sibuk berda'wah sampai tidak pengen menikah menikah menariknya juga Nabi Yahya sama Nabi Isa itu punya perbedaan yaitu Nabi Isa itu kalau berda'wah sama Nabi Yahya kalau berda'wah itu punya objek atau khitab da'wah yang berbeda berbedanya bagaimana yang satu Nabi Isa itu kalau berda'wah mencari orang-orang yang buruk-buruk yang jelek-jelek yang pendosa-pendosa kalau Nabi Yahya mencari orang-orang yang baik-baik maksudnya seperti ini jika Nabi Isa mengunjungi sebuah daerah itu Nabi Isa menanyakan Aina Shiro Rukum sedangkan Nabi Yahya kalau masuk ke suatu daerah menanyakan Aina Khiar Rukum seperti itu Nabi Yahya mengatakan Aina Khiar Rukum dimana orang-orang yang baik diantara kalian Nabi Yahya ingin berkumpul dengan orang-orang yang baik orang-orang sholat di suatu daerah supaya bisa berada di lingkungan yang baik sedangkan Nabi Isa berbeda Nabi Isa Aina Shiro Rukum dimana orang-orang yang buruk diantara kalian karena Nabi Isa pengen ibarat seperti tabib seperti dokter yang menyembuhkan orang sakit seperti itu itu Nabi Isa sama Nabi Isa sempat berdebat Nabi Isa itu tanya kamu kenapa kalau berdawah itu kok seringnya ke orang-orang yang baik-baik saja yang sudah baik sedangkan Nabi Yahya justru nanya kamu kenapa kalau ke suatu daerah malah berkumpul sama orang-orang yang buruk seperti itu terjawabannya Nabi Isa tadi Nabi Isa ingin seperti tabib seperti dokter yang menyembuhkan orang sakit tapi kalau Nabi Yahya berkumpul sama orang baik ya biar tetap baik sama-sama baik bisa menyebarkan kebaikan seperti itu nah itu segelas kisah dari keluarganya Imron Ali Imron meliputi Imron dengan istrinya Hana kemudian Nabi Zakaria dan Elisabeth tadi ya kemudian Mariam dan kemudian Yahya dan Nabi Isa demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.